Terima kasih masih bersama kami di Breaking News, pemirsa kami langsung ajak Anda menuju ke Subang, Jawa Barat. Ada rekan kami Lika Apriliani di Tol Cipali, kilometer 86 yang akan melaporkan pantauan mudik di sana. Selamat siang Lika, bagaimana situasi lalu lintas di sana saat ini? Ya, siapa dan juga pemirsa untuk arus lalu lintas atau kepadatan yang tersempat terjadi di Tol Cipali pada pagi hari tadi, namun kini sudah berangsur lancar hari ini disebabkan oleh penerapan one way yang telah diterapkan oleh para polisi pada siang hari tadi. Dan namun tadi sempat pagi tadi ada imbas dari kemacetan yang panjang yaitu penutupan rest area di tempat saya melaporkan saat ini yaitu di rest area 86 yaitu bisa terlihat di layar kaca Anda bahwa kini rest area kembali dibuka namun terdapat antrian panjang untuk memaksuki dari rest area kilometer 86 ini. Kebadatan ini tadi pagi sempat memang ditutup dikarenakan rest area 86 sempat mengalami full kapasitas yaitu kapasitas yang bisa menampung di rest area 86 ini hanya sebanyak 200 kendaraan saja dan juga pemudik ini dialihkan ke rest area berikutnya yaitu di kilometer 102 dengan kapasitas yang lebih besar yaitu sekitar 700 kendaraan. Para petugas ini tetap berjaga di depan pintu rest area untuk jika nantinya terjadi kepadatan lagi ini akan ditutup kembali dan juga petugas ini ditugaskan untuk mengatur lalu lintas dan juga menghimbau, menginformasikan kepada para pemudik untuk beralih ke rest area berikutnya. Pemudik juga dihimbau untuk tidak beristirahat terlalu lama karena PT Jasa Marga telah menginformasikan bahwa maksimal waktu untuk beristirahat bagi para pemudik yaitu selama 30 menit saja agar dapat bergantian dengan pemudik lainnya. Syafa, kembali ke Anda. Ya, Lika, untuk situasi lalu lintas di tempat Anda melaporkan ini terpantau ramai lancar namun adakah titik-titik lain di sepanjang tol Cipali ini yang perlu diwaspadai oleh para pemudik yang akan melintas di mana kerap terjadi kepadatan di sana? Ya baik, tadi pagi Syafa ini sempat terjadi kemacetan yang cukup panjang yaitu dari kilometer 73 sampai dengan kilometer 86 tempat saya melaporkan saat ini namun saat ini memang terpantau cukup lancar dikarenakan pelaksanaan sistem one way ini yang mengurai tentunya mengurai kemacetan namun memang ada titik-titik kemacetan yang kerap terjadi yaitu di sepanjang rest area atau di rest area 86 dan juga 102. Ini kemacetan terjadi dikarenakan adanya antrian panjang dari para pemudik ini untuk memasuki dari rest area tersebut. Syafa. Ya, Lika, adakah waktu-waktu yang diprediksi akan menjadi puncak kepadatan di tol Cipali ini? Syafa. Ya, Lika, adakah waktu-waktu yang diprediksi akan menjadi puncak kepadatan di tol Cipali ini? Ya, biasanya ini puncak kepadatan adalah bahwa para pemudik memilih untuk berpergian pada malam hari khususnya untuk di rest area sendiri ada jam-jam kepadatan yaitu pada saat buka puasa dan juga pada saat menjelang sahur ini kepadatan akan terjadi kepadatan yang cukup besar di rest area ini karena para pemudik ini berbondong-bondong untuk memasuki rest area untuk beristirahat ataupun berbuka puasa ataupun bersahur untuk ini, Syafa. Baik, terima kasih Lika Apriliani atas laporannya langsung dari tol Cipali. Terima kasih telah menonton!